Gibran ini masih mentah sebagai pejabat publik, pendekatan personalnya tidak bagus, kaku dan tidak ramah pada rakyat. Apakah ini alasan Gibran mangkir di beberapa debat dan disebut sebagai pendebat kurang profesional? Gini, Mas Gibran dalam pengertian ini sedang menyiapkan untuk perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Karena bagi menurut juga, Mas Gibran ini akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup mendahati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang, oleh peraturan KPU. Karena kalau kedatangan ke tempat-tempat seperti apa tadi namanya? TV, begitu ya? Bukan satu kewajiban. Tapi ya oke lah, namanya KPU, namanya negara ini, negara keluarga milik mereka semua gitu ya. Semua aturan diatur demi kepentingan keluarga gitu kan. Yang nggak boleh maju cawapres diatur di MK, yang nggak bisa debat diatur di KPU. Pokoknya diatur lah, atur rebel semua. Ya tapi saya mengerti kenapa pasangan Prabowo Gibran ini nampaknya ketakutan sekali untuk menghadapi debat capres-cawapres. Karena di debat capres-cawapres, hanya pasangan Prabowo Gibran ini yang nampaknya memang akan keteteran gitu. Kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud nggak bisa kita ragukan. Pengalaman beliau itu udah lengkap sempurna lah gitu ya. Pak Ganjar dua periode menjadi gubernur, dua periode menjadi anggota DPR, Pak Mahfud apalagi pernah jadi anggota DPR, menteri, ketua MK. Udah pernah semua nih Pak Mahfud, udah lengkap gitu ya. Tapi kalau Prabowo Gibran, ini kan nggak banyak pengalamannya. Prabowo juga baru jadi menteri kemarin kan gitu ya. Gibran juga baru jadi wali kota, baru dua tahun gitu. Jadi ya memang pengalamannya nggak banyak. Dan dua-duanya kebetulan gitu ya, kebetulan sama-sama nggak bisa ngomong. Ya wassalam. Dia merasa sudah dibantu oleh kekuasaan besar. Sehingga dia tidak pernah mengunjungi rakyat. Dalam masa kampanye, coba lihat mana Prabowo dan Gibran menghampiri masyarakat jarak. Sampai hari ketiga kampanye pun masih tenang-tenang saja. Karena ada kekuatan besar yang berkampanye untuk mereka berdua. Kita sudah tahu siapa. Jadi ya bagaimana? Jadi dia dengan enteng saja dia menghindari debat. Tidak perlu harus melakukan pencitraan diri di media televisi. Seperti Mahfud MD, seperti Cak Imin. Jadi mohon maaf dengan segala orang. Bagi saya Gibran ini pengecut. Dia sudah terlalu enak. Menjadi cawapres pun dengan gunjang ganjing manuver, merusak demokrasi, merusak marwah MK, merusak hukum. Sekarang begitu mendapatkan tiket emas, seenai diri. Inilah Gibran Raka Bumi Raka. Jadi kita tahu kualitasnya seperti apa. Sudahlah, inilah yang terjadi. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniako di channel TV Jurnal. Telak, Borok Gibran dibongkar Budiman Sujat Miko. Sebut Gibran emang gak bisa debat? Direktur Juru Debat Tim Kampanye Nasional atau TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka, Budiman Sujat Miko. Mengungkap alasan cawapres Gibran Putra Jokowi tidak hadir ke acara dialog Pilpres 2024 yang digelar salah satu TV nasional pada Rabu 6 Desember. Yang mengakui Gibran bukanlah pendebat profesional. Wali kota Solo itu menurutnya tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi di KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir ke forum semacam itu. Budiman menjelaskan tak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun, ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya tersebut. Sebelumnya, Gibran absen di acara dialog bersama cawapres di salah satu stasiun televisi nasional pada Rabu 6 Desember. Ia menjadi satu-satunya cawapres yang absen. Dua calon lain, Muaymin Iskandar dan Mahfud MD, hadir dan berdialog dalam acara tersebut. Pada saat dialog berlangsung, Gibran berada di Jakarta. Ia menghadiri kelompok relawan pergerakan perempuan muda Nahdliyin atau Perdana. Gibran menjawab singkat, ihwal absennya dia di acara itu. Ia mengatakan bakal hadir dalam debat cawapres dan cawapres resmi yang dikelar KPU. Apa yang disampaikan oleh Budiman bahwa Gibran memang tidak memiliki kualitas sebagai pendebat profesional. Langsung dengan telak menampar muka Gibran. Lagian keberadaan Gibran yang tampak dikesankan atau hebat juga sangat dipengaruhi oleh statusnya sebagai anak presiden RI. Yang membuat banyak proyek bantuan. Juga dana hibah mengalir dengan sangat deras dan bisa dipakai membangun banyak infrastruktur di kota Bengawan itu. Mungkin jika status Gibran bukan anak presiden, maka ceritanya akan lain. Gibran ini masih mentah sebagai pejabat publik. Pendekatan personalnya tidak bagus, kaku dan tidak ramah pada rakyat. Tetapi giliran ketemu pejabat senior, cara bersalaman dia munduk-munduk tubuh dibanting ke bawah. Bagaikan burung puter manggung saat ketemu jodoh. Padahal salah satu tujuan debat Capres dan Jawapres adalah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan politik dan kebijakan publik. Debat ini juga memungkinkan para calon untuk mempertahankan posisi mereka, serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator atau pemilih yang hadir. Dengan demikian, debat Capres dapat dibantu memastikan bahwa calon presiden yang terpilih memiliki kemampuan dan kualifikasi yang diperlukan untuk memimpin negara dengan baik. Debat Capres dan Jawapres ini bisa mempengaruhi keputusan para pemilih dalam menentukan pilihannya nanti di TPS. Karena debat Capres dan Jawapres memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perbandingan di antara para peserta Pilpres. Debat ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap calon presiden. Dalam debat ini, calon presiden dapat menunjukkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan politik dan kebijakan publik. Sebaliknya, jika ada peserta Pilpres tidak datang dalam undangan debat, walaupun tidak resmi atau bukan dari KPU, akan mempengaruhi persepsi publik, masyarakat akan menganggap bila kandidat tersebut tidak punya kemampuan untuk berdebat, sehingga tidak berani datang. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Gibran yang mempresentasikan anak muda juga harus menunjukkan bagaimana kualitasnya sebagai calon wakil presiden. Bukan hanya bisa mengkritik, tapi tak berani berdebat dan berdialog. Tua amal-amal saya menjabat di Solo itu, kita berhubungkan ke beberapa SMK. Sebenarnya SMK itu bukan rangan-rangan importasi, tapi rangan-rangan kita belum. Tapi karena keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium. Jadi itu isinya perusahaan-perusahaan besar, jadi sebelumnya mungkin komputernya masih jatuh, atau alat-alatnya itu masih sangat tidak teraktif, jadi kita aktif sebut. Dulu saja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya, kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Ganjar Pranowo yang menantang debat secara terbuka kepada Gibran, gara-gara menyentil masalah SMK Jawa Tengah. Kepada Pak Ganjar, menganggap bahwa Gibran ini sudah siap untuk debat. Mungkin bisa dipikir ulang Pak, karena memang dia sama sekali belum siap. Dia hanya bisa nyingir, bisa mengkritisi, tanpa bisa memberi solusi. Tapi kalau bagi saya, sebetulnya jawaban dari Pak Ganjar ini di video tadi, itu sebetulnya adalah sebuah tantangan untuk Gibran. Secara langsung, dia mengatakan bahwa, Ayo, tunjukkan ide kamu, gagasan kamu, apa yang mau kamu tawarkan, sampaikan nanti di debat. Di debat capres-capres tanggal 12 Desember mendatang. Itu tantangan terbuka untuk Gibran. Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Gibran? Siapkah Gibran untuk menjawab tantangan itu? Minimal menjawab tantangan dari Pak Ganjar ini tentang fasilitas SMK yang jadul itu tadi. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiago di channel TV Jurnal. Di sentil Gibran soal komputer SMK, auto ditantang debat Ganjar berani gak nih? Jangan ngumpet doang. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi sentilan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, soal fasilitas SMK di Surakarta yang dianggap belum modern. Sentilan itu disampaikan Gibran dalam sebuah dialog di pondok pesantren, Asidikia, Tangrang, minggu lalu karena pertanyaan seorang santriwati. Ganjar berterima kasih atas kritik Gibran dan menilainya sebagai indikasi bahwa Gibran siap debat Pilpres 2024. Ganjar merasa senang jika Gibran memberikan catatan, hal ini sangat bagus sekali. Menurut Ganjar, hal ini kelihatan dan sebagai bukti kalau Gibran pun sudah siap berdebat. Dengan nada sindiran, kata Ganjar agak fitnah yang mengatakan Gibran tidak siap debat. Ganjar menyebut Gibran siap dan punya catatan. Sebelumnya, isu Gibran tak siap menghadapi debat Pilpres 2024 ini mengemuka setelah KPURI berencana membuat format baru debat Jawa Pres, yaitu didampingi Capres. Tuh, Mas Gibran, ditantang debat tuh sama Pak Ganjar. Berani nggak? Jangan cuma bisa kritik doang, tapi giliran ditantang debat malah ngumpet.